Di dunia ini, hewan yang sederhasilkan manfaat dan motornya wajib dikurung Tetapi ada juga burung-buru yang memiliki bulu-bulu yang indah yang tidak panas untuk dikurung Para terjawat adalah salah satunya, contoh di antara hal seperti itu Bicara sekali, saya dalam menyampaikan pembelian seralisan sempat emosional ya Mungkin dikatakan melihat sendiri ya Karena dalam hal itu, saya orang yang sangat mengenal sendiri bagaimana karakter ego Bagaimana karakter putra siregar Anak-anak ini bukan orang jahat Anak-anak ini adalah orang yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua Bimbing orang tua, namun berhasil mandiri Mereka sebenarnya adalah membutuhkan uluran tangan Mereka membutuhkan bimbingan Bukan kekerasan, bukan ancaman represif semacam ini Sungguh beruntung orang yang memiliki ayah Sungguh beruntung orang yang memiliki ayah apalagi ayah yang luar biasa Kami menghormati itu sebagai satu kesempatan yang tidak semua orang memiliki Namun mohon dipertimbangkan juga Para terjawat adalah anak-anak yang tumbuh besar tanpa ayah Mereka belajar hidup dari masyarakat Sehingga semestinya mereka mendapatkan uluran tangan dan bimbingan bersama-sama Bukan represif semacam ini Betul, betul Kami harapkan putra siregar Putra siregar kita semua tahu tentang kontribusi beliau di masyarakat seperti apa Kekayaan dia sama sekali tidak sebanding dengan jumlah uang yang disembangkan kepada masyarakat Saya mengkonfirmasi soal itu dan saya sebagai saksinya Selama ini beliau telah mengabdikan diri ya Dengan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat Sehingga pada kenyataannya Hal itu kami harapkan jadi pertimbangan hakim Bagaimana orang yang dalam usahanya Mengedepankan prinsip kemanusiaan bagi masyarakat Dianggap menyerang masyarakat berdasarkan pasal tutupan 1.70 Nah itu kami ingin mengungkap hal itu sebagai pertimbangan hakim Bahwa sejatingnya pasal 1.70 itu tidak memenuhi unsur untuk diterapkan kepada para terdakwa Itu ditulis sendiri dan terakhir kami ketikkan sesuai dengan kalimat yang benar ya Tetapi pada prinsipnya itu adalah curahan hadir dari beliau sendiri Kita selama ini hanya menjadi seolah-olah adil dengan memberikan hukuman Hukuman, hukuman, hukuman Tanpa mempertimbangkan hukuman itu wajar atau tidak Patas atau tidak, seimbang atau tidak Jangan-jangan kita sendiri telah berkembang dolim dengan memberikan hukuman yang melebih-lebih batas Seperti itu Sehingga dalam hal ini siapapun bisa mengonfirmasi Tiga bulan lebih itu berwaktu yang ringan Perasaan tertekan psikologis batin dan jiwa raga itu sangat berpengaruh Apalagi mendengar 10 bulan Ya, seperti itu Tentu itu akan berakibat pada psikologis para terdakwa Seperti itu Apalagi terhadap perkara yang semacam ini Kita semua tahu tentang kontribusi beliau di masyarakat seperti apa Kekayaan dia sama sekali tidak sebanding dengan jumlah uang yang disembangkan kepada masyarakat Saya mengonfirmasi soal itu dan saya sebagai saksinya Selama ini beliau telah mengabdikan diri ya Dengan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat Sehingga pada kenyataannya Hal itu kami harapkan jadi pertimbangan hakim Bagaimana orang yang dalam usahanya Mengedepankan prinsip kemanusiaan bagi masyarakat Dianggap menyerang masyarakat berdasarkan pasal tuntutan 170 Nah, itu kami ingin mengungkap hal itu sebagai pertimbangan hakim Bahwa sejatinya pasal 170 itu tidak memenuhi unsur untuk diterapkan kepada para terdakwa Ada di dunia ini Hewan yang berdasarkan manfaat dan mudurannya wajib dikurung Tetapi ada juga burung-buru yang memiliki bulu-bulu yang indah yang tidak panas dikurung Para terdakwa adalah salah satunya contoh di antara hal itu Terima kasih telah menonton!